Ibu sehari makan berapa? Tiga kali Makan benernya Nambahnya Lima kali Ya Masya Allah Tapi kayaknya hadir disini sih Kayaknya makannya cuma sekali nih Sehari pagi, sehari Duhak, sehari siang Sehari sore, sehari malam, sehari mau tidur Sekali maksudnya sekali Sekali pagi, sekali duha Sekali zuhur, sekali asar Sekali maghrib, sekali isya Sekali mau tidur Ya Ya Allah Nah itu Ternyata kalau memang dokter menyarankan Makan jangan banyak-banyak Makan ditakar, emang juga Allah sudah memerintahkan Kuluh wasyurabu Walatusrifu Kuluh wasyurabu walatusrifu Makan, jangan ngegak Makanlah apa yang Kamu nafsu, kamu senang makan Kuluh wasyurabu Jangan lupa minum Kalau makan gak minum Kuluh wasyurabu Makanlah kalian Minumlah kalian Tapi walatusrifu Jangan berlebih-lebihan Allah itu gak suka Orang yang musrifin Allah itu gak senang sama orang-orang yang berlebih-lebihan Tapi insya Allah ya Kita ini makan ada Alhamdulillah Makan nasi sama lima macam Alhamdulillah Empat sehat, lima sempurna Nasinya ada Ayamnya ada Ikannya ada Daging juga ada Telur juga ada Sayuran dua macam Pakai kerupuk Pakai sambel Buahnya ada tiga Lalapan lagi Insya Allah Nikmat Ya Kalau urusan makan sih Kayaknya kalau ibu-ibu paling rapih lah Ya Apalagi kalau di rumahnya ada Keluarganya banyak Yang ini seleranya begini Yang itu seleranya begitu Itu lain lagi Ya udah dah Seorang ibu nih biasanya menyiapkan makanan banyak di meja Memberikan terbaik buat keluarganya Betul aku enggak Itu Subhanallah Enggak salah makan Karena pekerjaan yang bubang Tapi kalau kita Niatkan makan itu dengan takwa kepada Allah Maka pertama Enggak akan pernah berani makan Kecuali yang halal Kita akan tinggalkan yang haram-haram Kita enggak akan memakan Kecuali hanya yang halal saja Kita tinggalkan itu yang haram-haram Pasti kita mau makan hanya yang halal Yang kedua Kalau kita makan dengan ketakwaan Maka kita makan dengan caranya Baginda Rasulullah SAW Bagaimana? Pertama mengucap Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Supaya makanannya jadi berkah Kulu amrenzi balin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim Wahuwa abto' Awfi rewayatin Wahu abtar Kata Nabi Satu perkara baik Kalau enggak diucap Bismillah Maka itu perkaranya jauh dari keberkahan Kita pengen makanan yang kita makan berkah Maka kita selalu mengucap Bismillahirrahmanirrahim Yang kita makan mudah-mudahan jadi rizki Jadi badan kita sehat dan dijauhkan kita dari api neraka Kalau kita makan dengan ketakwaan kepada Allah Yang pertama Hanya makan yang halal saja Yang kedua Makan yang kita itibak Lagi kan Ustaz Isa sudah menyampaikan itibak Ngikutin baginda Rasulullah SAW Dengan cara Bismillah Kemudian makannya Pakai tangan kanan Nyuapnya jangan gede-gede Ya Dulu tiga jari Saya waktu ngondok di pesantren tuh Jari yang kelingking Dinaikin ke jari manis Cuma tiga jari Diajarin begitu Semua guru saya waktu ngondok Cuma lama kenyangnya Lama kelarnya Gitu ya Tapi maksudnya apa Jangan gak usah tiga jari Gak apa-apa kita pakai lima jari Lima jari gue kadang-kadang suka susah Cuma jangan terlalu besar suapannya Jangan terlalu besar jumlahnya Kemudian kunyah lah yang cukup Jangan tengah-tengah makan Abis makan minum Makan minum Makan minum Minum lah Kalau lagi hajat Kalau memang udah merasakan keselap Minum Tapi jangan setiap makan Minum Makan Minum Gitu ya Nah Kalau kita makan dengan ketakuan kepada Allah Maka kita akan mengikuti makannya bagi Rasulullah SAW Ini badan kita tuh ada porsinya Sepertiga makanan Sepertiga air Sepertiga udara Kalau kita makannya berlebihan Sehingga makan jatahnya air Akhirnya jadi sesak Dan minum pun pasti banyak Kalau makan lebih dari sepertiga Ngambil jatahnya nafas Minum banyak Ngambil jatahnya nafas Nafasnya punya jatah gak Coba aja ngerasain makannya banyak Minumnya banyak Kenapa? Karena banyak makan sama banyak Minum Di badan kita ada porsinya Sepertiga Sepertiga Ya badan kita Dengan makan yang sedikit InsyaAllah Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Terima kasih